Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersama-sama berdoa dan menghantarkan almahum oma mama saudara kita yang tercinta Maria Katharina Kualo Lien yang telah dipanggil oleh Allah kita percaya Allah yang maha baik akan membukakan pintu dan memperkenankan almahum saudara kita yang tercinta untuk menikmati sukacita surgawi maka bersama dengan para kudus kita satukan seluruh doa-doa kita ini untuk menghantar beliau ke pangkuan Bapak yang maha pengasih dan maha pemurah karena itu mari kita bangkit berdiri kita buka dengan lagu pembukaan lagu dari buku hijau halaman 81 Yesus Juru Selamat kita Yesus Juru Selamat kami Yesus Juru Selamat menikmati Atas maut kau menang Perlihatkanlah umatmu yang mengikut wafatmu Ya Yesus Juru Selamat menikmati Ya Yesus Juru Selamat menikmati Ya Yesus Juru Selamat menikmati 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 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan yang dikasihi oleh Kristus Sebelum berpisah dengan Saudara kita Oma, Mama kita yang tercinta Maria Katarina Kualo Lien Marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya Semoga doa dan salam yang kita ucapkan di tempat ini melambangkan cinta meringankan duka dan meneguhkan iman kita Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan Saudara kita Maria Katarina yang kita cintai di dalam kemuliaan abadi yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Allah Bapak Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih kita sebagai manusia seringkali ingkar janji dan mungkin juga kita berdosa terhadap Allah sendiri terhadap Saudara bahkan terhadap diri kita sendiri dan kemungkinan besar juga kita berdosa bersalah dan masih ada sesuatu yang kurang membahagiakan Oma, Mama kita yang tercinta Maria Katarina Kualo Lien selama masih hidupnya Sebagai Saudara, Mari kita mohon ampun kepada Allah agar Oma, Mama, Saudara kita yang tercinta Maria Katarina dibebaskan dari dosa dan berkat doa-doa kita dan berkat doa-doa kita diselamatkan Mari kita menyesali dosa-dosa kita Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada Saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang Maha Rahim Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengampuni dosa kita mengampuni dosa Maria Katarina dan menghantar kita ke hidup yang kekal Marilah kita berdoa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim kehidupan dan kematian kami berada dalam tanganmu Engkau telah memanggil Saudara kami Oma, Mama kami yang tercinta Maria Katarina Kualo Lien dari kehidupan di dunia ini menghadap hadiratmu dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk mengkremasikan jenazahnya namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati maka kasihanilah dia ya Tuhan kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cintamu demi Kristus pengantara kami Amin sebelum mendengarkan Injil mari kita lambungkan lagu kita nyanyikan dari buku nomor 85 Tuhan lah gembalaku aku terjamin selalu jikalau Tuhan ku berkenal menjadi gembala rejeki takkan terhenti Tuhan yang memberi disana jalanku membentang Allah Bapak melindungi Tuhan lah gembalaku aku terjamin selalu Tuhan beserta kita inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius dimuliakanlah Tuhan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya semua melekat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku haus kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit kamu melawat aku ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dan raja itu menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku demikianlah injil Tuhan terpujilah Kristus silakan duduk bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini kita disegarkan kita ditegur dan kita diberi semangat oleh Rasul Yesus Kristus melalui Matheus kadangkala kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menyadari apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat dalam bacaan pada pagi hari ini kita mendengarkan bahwa Kristus sendiri datang kepada kita datang kepada orang-orang yang kurang percaya kepadanya dimana seorang Raja yang akan berpergian menjadi seorang saksi dari Allah sendiri dan Raja itu adalah Kristus sendiri kadang-kadang kita menyadari apa yang kita perbuat di dunia ini perbuatan baik perbuatan kurang baik tetapi ada kalanya hal-hal yang kecil perbuatan yang baik kurang kita lakukan tetapi Allah sendiri melihat bahwa itu perbuatan perbuatan baik saya yakin oma mama saudara kita Maria Katarina Kualo Lein ini juga sangat banyak melakukan perbuatan perbuatan yang baik yang kurang dia sadari bahkan tidak dia sadari pasti setelah dia kematian sampai pada hari ini kita mendengarkan orang dari kiri kanan saudara-saudara teman-temannya yang mengunjungi yang melayat ke sini tadi malam Romo juga telah banyak memberikan kesaksian kepada kita saudara-saudara yang ada di sekitarnya yang pernah menjadi temannya pernah menjadi kawannya dan pernah menjadi sahabatnya itulah yang banyak melihat kebaikan keluarga kadang-kadang yang ada di dalam mulut ada di hati ada di pikiran selalu mengatakan mama ini cerewet makin tua makin banyak gaya tidak mau mencintai anak kurang mengasihi anak dan lain sebagainya padahal kalau kita membayangkan pengorbanan seorang ibu itu luar biasa sejak mengandung sembilan bulan sepuluh hari lalu pada saat melahirkan begitu bekerja keras melawan hidup dan mati kita sebagai kesehatan bidan sungguh kadang-kadang menghadapi bersama dengan seorang ibu melahirkan banyak perjuangan ibu sungguh menyedihkan pengalaman kita saya tidak melahirkan tetapi hadir membantu seorang ibu melahirkan sungguh luar biasa perjuangan mereka kesakitan bahkan kadang-kadang suami anak tidak ada yang mendampingi hanya kita yang kesehatan kita yang bidan mendampingi apalagi kalau mengalami pendarahan sesar dan lain sebagainya ibu selalu mengatakan doakan saya suster semoga saya masih boleh hidup kita pasti mengalami kesedihan dan sebagai seorang anak pasti mereka tidak menyadari bahkan sampai dia dewasa sampai punya anak dan lain sebagainya dia tidak menyadari bahwa betapa penderitaan seorang ibu untuk membesarkan kita menyekolahkan kita dan lain sebagainya setelah dia mengalami penikahan setelah dia hamil dan melahirkan barulah dia tahu bahwa itulah penderitaan ibu selama membesarkan saya sekarang tugas saya membesarkan anak bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan tadi maka Yesus mengatakan mari hai kamu semua yang diberkati Bapaku terimalah kerajaan yang disediakan bagiku sejak dunia dijadikan mari kita sebagai orang beriman mengalami kasih Allah untuk selalu hidup dalam kasih Allah berjuang melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Allah karena Allah sendiri mengatakan sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku haus kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit kamu melawat aku ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku saya menyadari bahwa hal-hal itu sering kita lakukan tetapi kita tidak sadar bahwa kita melakukan itu adalah suatu rahmat suatu kebaikan suatu kasih yang diberikan oleh Allah untuk mencapai kesempurnaan hidup kita tapi ada kalanya kita mengunjungi orang sakit hanya dengan membawa barang atau kita mengunjungi sekedar mengunjungi bukan kita menganggap kita yang mengunjungi mereka yang sakit itu adalah Yesus sendiri ada kalanya kita memberikan orang makanan itu hanya sebagai kekuatan atau kepuasan dia karena dia lapar dalam perjalanan tapi tidak menganggap dia itu Kristus sendiri kita memberi dia pakaian itu kita hanya anggap ah karena dia tidak mempunyai pakaian saya berikan mari mulai sekarang apa yang kita lakukan lakukanlah itu demi Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa kita dan untuk kebahagiaan kita di masa yang akan datang kita mendoakan Oma Mama Saudara kita Maria Katarina ini demi keselamatannya karena orang mati tidak bisa berdoa menyelamatkan dirinya tetapi Anda kita semua yang menyelamatkan dia demi kebahagiaannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga semoga bacaan dan renungan kita pada hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk tetap setia kepada Allah kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin mari kita buka halaman 30 mari kita bangkit berdiri siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hambamu Maria Katarina yang masuk ke alam kekal supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan dengarkanlah seruanku padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira aku percaya pada Tuhan jiwaku percaya akan sabdanya pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan berlimpah pada ada padanya kejah 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 Terima kasih. Doa umat. Marilah kita halaman 35. Marilah kita doakan saudara kita Maria Katarina Kualo Lien. Kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Kristus telah berkata, Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, engkau telah mengasihi Lazarus. Semoga engkau mengusap air mata kami. Kami mohon. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Naim. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami Maria Katarina Kualo Lien. Hidup kekal kepada saudara kami. Anugerahkanlah hidup kekal kepadanya. Marilah kami mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami Maria Katarina dalam kebahagiaan di surga. Kami mohon. Saudara kami Maria Katarina telah menerima sakramen pembaptisan dan pengurapan orang sakit. Semoga iya kau gabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon. Saudara kami Maria Katarina telah menikmati perjamuan tubuh dan darahmu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Kami mohon. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapak atas penyertaan dan perlindunganmu terhadap seluruh keluarga Maria Katarina yang kau hantarkan mereka ke Oasis Lestari selama dalam perjalanan pagi tadi sehingga mereka tiba ke Oasis Lestari tanpa kekurangan apapun. Kami mohon penyertaanmu dan kami mohon agar engkau menyertai kami dalam seluruh acara kremasi saudara kami Maria Katarina ini mulai dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Dan hantarkanlah seluruh keluarga untuk kembali ke tempat mereka masing-masing sehingga tiba sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kami mohon. Demikianlah ya Tuhan doa-doa permohon dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu kami percaya bahwa engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita teruskan dengan upacara perpisahan halaman 56. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus kini tiba saatnya kita menyerahkan kembali saudara kita Maria Katarina ke pangkuan Allah Bapak yang Maha Kuasa. Kita tahu bahwa ketika dibaptis dia disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Saudara kita Maria Katarina ini sekarang telah meninggal bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Terima kasih. 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 Marilah berdoa. Ya Allah dengan api engkau telah memurnikan pesiarahan umat Israel sebagai umat pilihanmu. Kami mohon sucikanlah api kremasi ini agar hambamu Maria Katarina yang kami kremasikan dengan api ini jiwanya engkau murnikan dan engkau sempurnakan hidupnya ke dalam kemuliaan abadi sebagai anak-anakmu di surga. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanam dalam diri saudara kita Maria Katarina ini mekar bagaikan bunga yang serma merba harum mewangi. Manusia diciptakan dari debu dan ia kembali menjadi debu. Ia mendapatkan hidup dari Allah dan dipanggil untuk menghadap kembali kepada Allah. Semoga berkat penebusan Kristus Allah berkenan menerima penyerahan hidupnya. Terima kasih telah menonton! Alah yang maha kuasa telah berkenan memanggil saudara kita Maria Katarina ini kehadapan hadiratnya. Kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam kehidupan kekal. Amin. Saudaraku Maria Katarina, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berilah dia istirahat kekal. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih dengan ini upacara ibadat untuk pelepasan dan keremasi saudara kita, oma kita, mama kita yang tercinta. Maria Mak Maria sudah selesai. Semoga kita... Doakan Putramu Salam Maria Terpujilah engkau di sepanjang masa. Terpujilah engkau di sepanjang masa. Bunganya habiskan, taburkan di atas peti untuk keluarga. wel exit kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibu ku bertelut, sujud berdoa ku dengar, nama ku disebut. Di doa ibu ku dengar, ada nama ku disebut. Seringlah kini ku kenang, nima sayang berat. Di kalah hidup mendesat, dan nyarisku sesat. Melintas gambar ibu ku, sewaktu bertelut. Kembali sayang berdoa ku dengar, nama ku disebut. Di doa ibu ku dengar, ada nama ku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang. Namun kasih. Namun kasihnya padaku disebut. Didoai ibu ku dengar, ada nama ku disebut. Dalam kesempatan ini, keluarga besar Oasis Lestari turut berduka cita atas meninggalnya, saudara mama kita yang tercinta, Maria Katarina Kualo Lien. Kami berdoa semoga Tuhan memberikan kedamaian kekal, dan segenap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan iman. Kami mengucap terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk merawat jenazah Maria Katarina Kualo Lien. Dan menjadikan Oasis Lestari sebagai tempat penghormatan terakhir bagi al-mahum Maria Katarina Kualo Lien. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, jika dalam seluruh proses pelayanan kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati keluarga, serta Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih. Kremasi akan berlangsung pada jam 9, maka pada jam 9 kurang seperempat, kita akan menghantar saudara kita, Mama kita, Maria Katarina Kualo Lien menuju ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu kremasi. Dan kita mengiringi beliau mengikuti di belakang ambulan dengan berdoa. Kini tiba saatnya, kami persilahkan kepada keluarga untuk berfoto bersama, silahkan. Keluarga inti, pertama-tama keluarga inti, kami persilahkan anak-anaknya, kemudian setelah anak-anaknya diikuti, yang kedua anak-anak bersama anak menantu, dan cucu-cucunya. Kami persilahkan. Siapakah aku di hadapamu Tuhan? Kami persilahkan. Anak-anak bersama dengan anak menantu, dan cucu-cucu. Kami persilahkan. 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 keambulan, peti di belakang peti di belakang sebentar menunggu keluarga bersiap silakan foto di depan lilin kiri kanan dan salib kami persilakan untuk berjalan terima kasih 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 terima kasih